Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Jemaah Tuhan dimana saja berada. Pada saat ini, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 7 ayat yang ke 23 sampai dengan ayat yang ke 28. Tidak ada manusia yang sempurna dan hidup abadi dalam dunia ini. Setiap manusia berdosa dan akibat dosa itu, semua manusia akan mengalami kematian. Hal ini menunjukkan kelemahan dan kepanaan manusia. Sehingga apa yang dilakukannya dalam dunia ini, bahkan hidupnya sendiri, pada saatnya akan berakhir. Karena itu, segala tugas dan pekerjaan akan dilanjutkan atau digantikan oleh orang lain. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan para imam di zaman perjanjian lama. Para imam yang adalah keturunan suku Lewi adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa dan pada saatnya akan mengalami kematian. Mereka tidak dapat menjalankan tugas keimamannya untuk selama-lamanya, tetapi akan beralih kepada generasi selanjutnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang disebut sebagai imam besar agung. Ibrani 4 ayat 14 Ia adalah imam besar yang tanpa dosa dan menjabat untuk selama-lamanya. Keunggulan Tuhan Yesus inilah yang mau dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani kepada para pembacanya. Yang diantaranya adalah, keimaman Tuhan Yesus adalah keimaman menurut peraturan milki sedek, yaitu harus disumpah. Sedangkan untuk imam yang biasa, tidak. Sumpah yang dimaksud adalah Allah sendiri yang mengangkat sumpah. Seperti dalam ayat 21 yang dikutip dari Masmur 110 ayat 4. Memang terdengar aneh, karena biasanya sumpah hanya diperuntukkan bagi manusia biasa. Manusia sering tidak bisa dipercaya dalam perkataannya, sehingga diperlukan sumpah untuk menguatkan kebenaran perkataannya. Sebaliknya, perkataan Allah selalu benar, sehingga Allah tidak perlu bersumpah. Jadi jika Allah menetapkan suatu pernyataan sumpah, maka pernyataan itu sungguh luar biasa penting. Karena imam biasa dapat mati dan lenyap, sehingga keimamannya dapat beralih kepada orang lain atau keturunannya. Sedangkan keimaman Yesus Kristus tidak dapat lenyap, karena Allah telah bersumpah bahwa keimamannya akan berlangsung untuk selama-lamanya. Keimaman Yesus itu tidak untuk sementara saja, namun untuk selama-lamanya dan tidak akan beralih kepada orang lain. Yesus adalah pengantara. Pengantara yang dimaksud adalah pengantara antara Allah dan manusia, yang menyampaikan permohonan manusia kepada Allah. Ia juga adalah penyelamat dan penebus bagi manusia, sehingga melalui dialah manusia beroleh keselamatan yang sempurna. Namun perantaraannya untuk menyelamatkan dengan sempurna, hanya berlaku bagi semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sehingga tidak ada keselamatan dan jaminan bagi mereka yang dengan sengaja berdosa dan menolak untuk mencari Allah. Tuhan Yesus adalah imam besar yang kita perlukan. Imam besar yang dimaksud oleh penulis kitab Ibrani ini adalah berdasarkan karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu saleh atau keberadaan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Orang yang saleh adalah seseorang yang dengan penuh kesetiaan melakukan kewajibannya di hadapan Allah. Dia tidak munafik yang hanya baik di depan mata, namun di belakang menjadi jahat. Ia memiliki kebaikan yang paling besar, yaitu kebaikan yang murni dalam pandangan Allah. Tanpa salah, artinya bersih dari kejahatan, sehingga yang ada hanya yang baik saja. Tanpa noda, artinya sama sekali bebas dari noda-noda yang menghalang-halanginya untuk datang kepada Allah. Terpisah dari orang-orang berdosa, artinya ia berbeda dari orang-orang berdosa karena memang ia tidak berdosa. Di sinilah letak kesempurnaan kemanusiaannya, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ungkapan ini menyatakan kesempurnaan kealahannya, bahwa ia lebih tinggi dari para malaikat dan penghuni sorga. Keimaman Tuhan Yesus lebih unggul daripada imam-imam besar lainnya atau imam suku Lewi. Imam-imam besar lainnya biasanya mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri, kemudian bagi umat. Karena ia adalah juga manusia yang berdosa. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang adalah putra Allah tanpa dosa dan yang mempersembahkan dirinya sendiri untuk dosa semua manusia. Sehingga ia tidak perlu mempersembahkan korban bagi Allah, karena ia sendirilah yang menjadi korban itu. Imam besar ditetapkan oleh hukum Taurat, sebaliknya imam besar agung yang diberikan kepada Tuhan Yesus adalah berdasarkan sumpah Allah. Saudaraku, cuma Tuhan dari urayan firman Tuhan di atas. Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita bersama. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang tidak pernah berhenti dalam keimamannya dan tidak tergantikan oleh siapapun. Ia selalu ada bagi setiap perkara kehidupan manusia. Ia adalah Allah yang hidup, yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Sebab itu, mari kita membawa perkara hidup kita kepadanya dalam segala keadaan dan waktu yang tidak terbatas. Karena dia dapat membela perkara kita dengan sempurna di hadapan Allah. Dia adalah sumber pengharapan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pengantara kita dengan Allah dan yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Namun keselamatan itu hanya diperoleh jika kita mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh percaya dengan seluruh hidup kita. Artinya kita tidak hidup dalam dosa dan pelanggaran kita, tetapi melakukan perintah dan kehendaknya, serta meneladani karakternya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah imam besar agung yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita manusia. Sehingga kita tidak perlu mempersembahkan korban binatang atau menggunakan darah binatang untuk keselamatan kita. Kita yakin bahwa di dalam dia ada jaminan keselamatan kita. Karena itu, mari kita mengandalkan dia di segala keadaan dan musim kehidupan kita dan tidak mencari kuasa atau kekuatan lain di luar Kristus. Amin, Tuhan Yesus memberkati.